Intro Walau tetap berkelit, Abu Janda seperti tak berkutik Saat dimarahi Gus Miftah, gara-gara sebut Islam Arogan Halo Sobat Video Informasi, apa kabar semuanya? Permadi Arya alias Abu Janda hanya bisa tertunduk dan mengucap kata siap-siap layaknya seorang murid kepada guru Saat dimarahi oleh Gus Miftah dalam acara podcastnya Deddy Kerbusye yang ditayangkan di kanal Youtubenya pada Senin 1 Februari 2021 Abu Janda diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasinya terkait tweetannya di Twitter yang menyebut Islam agama Arogan ketika membalas tweetan Ustadz Tengku Julkarnain Sementara Gus Miftah diundang oleh Deddy Kerbusye dengan maksud untuk memberikan tanggapan terhadap tweetan Abu Janda itu serta menceramahi bagian media sosial itu Dan sepanjang video, Gus Miftah tak henti-henti memarahi Abu Janda Ia menyebut Abu Janda perlu banyak belajar kepada petinggi-petinggi NU terkait cara menyampaikan kritik atau kontra narasi terhadap pandangan Islam Kalau dibilang tweetnya Tengku Julkarnain provokatif saya kira ini lebih provokatif kata Gus Miftah sambil menunjuk tweet permadi Arya di layar yang ditampilkan oleh Deddy Kerbusye itu Abu Janda masih sempat berkelit bahwa tweetannya saat membalas tweetan Tengku Julkarnain tidak dimaksudkan untuk mengeneralisir Islam sebagai agama yang arogan Ia berdalih bahwa sesungguhnya ia hanya bermaksud untuk mengkritik model Islam yang dianud dan ditunjukkan oleh Tengku Julkarnain Kan saya nulis di belakangnya ada embel-embelnya Islam sebagai agama pendatang dari Arab yang aku maksud ini adalah Islam aliransi Tengku Julkarnain ini Islam transnasional yang memang dari Arab Kilah Abu Janda Namun pembelaan diri Abu Janda kembali dipatahkan oleh Gus Miftah yang tetap menganggap tweetan Abu Janda terkesan menurutkan Islam secara general Sebenarnya kalau seorang permadi Arya lebih smart ini gak harus sebesar ini karena sebenarnya yang harus dibalas komentarnya Tengku ini justru menimbulkan masalah yang lebih besar ini sebetulnya tidak akan terjadi masalah kalau duitnya permadi ini lebih spesifik harusnya spesifik ke Tengku ungkap Gus Miftah Gus Miftah pun mengaku kalau dirinya memang sudah lama ingin memarahi Abu Janda yang kerap menulis tweetan bernada provokatif di media sosial itulah mengapa meskipun ia kesal terhadap Abu Janda ia tetap mau menghadiri undangan Deddy untuk hadir saya udah lama mendam pengen menceramai ini orang karena apapun yang dia tulis selalu dikaitkan dengan PBNU dan hari ini yang terdampak secara umum adalah PBNU siapa tau omongan saya didengarkan sama Mas Arya ungkap Gus Miftah selamat menikmati selamat menikmati